Nah itulah sebabnya kalau di Amerika misalnya, kecepatannya itu bisa 1 sepem empat jam. Jadi artinya, kalau mereka harus berpuasa, berpuasanya itu 1 jam sampai 1 sepem empat jam lebih lama daripada seharusnya. Pertama, kecepatannya, puasanya terlalu lama. Yang keduanya, sholat subuhnya belum batunya. Itu yang paling penting sekali. Kalau puasa oke lah, karena dia lebih panjang ya oke lah. Jadi ini malah salah besar. Dan menurut saya ini adalah problem dunia Islam. Problem besar dunia Islam. Ya sebetulnya begini, saran saya pada masjid itu, tolong diundurkan lah seperti di Masjid Al-Haram kan. Kazan diberi jeda 30 menit. Iya. Supaya saya yakin bahwa itu sedang masuk. Tapi ternyata tidak mau diterima, ya sudah. Nah itu, jadi mudah-mudahan dalam tahun depan ini saya akan menerbitkan 6 buku lagi. Jadi total sebenarnya ada 5.000 halaman. Dan ini akan insya Allah akan menjadi literatur tentang kajian subuh yang paling komprehensif di dunia. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Raha sekalian, jumpa lagi di channel yang keren. Jadi walaupun di depan saya ada profesor ya, tetapi profesor ini profesor yang bersemangat untuk mengubah peradaban. Jadi Profesor Tono Saksono ya. Terima kasih. Tipikal namanya sebenarnya kayak Sunda, tapi karena OO ya pasti kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Prof ini datang ke sini dengan Ustaz Dewa. Biar saya bilang itu, ada Ustaz Dewa sana. Jadi, gambarnya tadi agak salah nih kayaknya Reski ya. Gambarnya udah diperbaikin Reski ya. Oke. Sudah dibuat Profesor Tony Saksono, tiba-tiba gambarnya aneh-aneh ya. Nah, mudah-mudahan Sobat Erah masih berkenan mau nonton ini, Prof ya. Karena yang akan disampaikan Prof Tono Saksono ya. Tono. Tono Saksono. Ini biasanya Nono ini calon presiden bisa kan. Masih bisa, masih bisa jadi calon presiden. Itu adalah soal yang terkait dengan waktu sholat. Jadi beliau punya kabar yang menggembarkan bagi saya tadi. Ustaz Dewa terbun saya katanya, dia sudah mengadakan semacam research, penelitian. Nanti kita akan tanya ya. Dan dengan data yang banyak, sudah disebarkan ke seluruh dunia juga. Ada tulisannya dalam bahasa Inggris yang tersebar di seluruh dunia. Baik. Temuannya adalah, sholat subuh kita itu terlalu cepat katanya. Terlalu cepat sekitar katanya 20 menit. Nanti kita akan lihat. Kemudian, sholat... Sebetulnya hampir 30 menit. Oh, hampir 30 menit. Sholat isha kita, itu terlambat 20 menit juga. Dan ini agak fatal, kalau memang benar ya. Nanti kita akan lihat. Karena berarti, kita bisa saja sholat maghrib ketika sudah isha. Dampaknya begitu. Prof, walaupun ini malam, saya paham bahwa berangkali sebagian Sobat RH sudah tidur, dan kita tahu ini malam Senin, dan sebetulnya lagi Senin dini hari. Tapi, saya yakin, masih ada yang akan nonton soal seperti ini. Karena ini hal yang luar biasa, dan bisa mengubah jalannya sejarah. Silahkan, Prof. Kok tiba-tiba Prof Tono punya, Prof Tono ya? Betul ya. Enggak apa-apa, Tono juga. Prof Saksono. Pak Tono juga enggak apa-apa. Prof Tono, kok punya keyakinan seperti itu. Tapi sebelumnya mungkin ada data-data sedikit ya. Jadi, biar Sobat RH sekalian juga paham siapa Prof Tono. Jadi, Prof Tono ini S1-nya di? Teknik Geodesi UGM. Teknik Geodesi UGM, dan menjadi dosen di sana. Betul. Sampai tahun 1994. Betul. Karena sulit profesor, akhirnya pindah. Sampai sekarang di UHAMK. Tapi sebelumnya, melalangguan. Iya, di industrial, apa, bukan relation, industrial, apa, ya. Related inilah. Iya, related dengan remote sensing, dan lain sebagainya. Kemudian, selama berapa tahun mengajar di? 7 tahun di Malaysia. 7 tahun di Malaysia, sebagai guru besar, bisa lah. Iya. Sebagai guru besar di Malaysia. Remote sensing keahliannya, yaitu penginderaan jarak jauh ya. Betul. Remote sensing. Kemudian S2-nya dari mana Prof? Saya dari Ohio State University. Jadi, Ohio State University, itu, kalau politik itu orang tahu, Bill Liddle, atau William Liddle. Tapi di sini banyak orang dari Ohio State University. Kalau tidak salah, ya seperti itu. Salim Said. Rizal Mangarangang. iya. Anies Baswedan, kalau tidak salah dari Ohio juga, ya. Jadi banyak. Tapi biasanya Ohio lebih dikenal, bagi, apa, bagi mahasiswa Indonesia itu, dibilang politiknya. Ohio State University. Karena ada Indonesianis yang namanya Bill Liddle atau William Liddle. S3-nya Prof? Di University College London. Jadi, University College London, itu, bagian dari, University of London. Di University of London, kalau orang lebih terkenalnya itu, LSI, London School of Economics. Di mana, mantan menteri luar negeri, Juwono Sudarsono, itu, tamatan LSI ini, London School of Economics. tapi itu bagian dari University of London. Ah, ya. London. Bukan, bukan, apa, Lenteng Agung. Bukan Lenteng Agung, ya. Bukan UCLA. University, Cedak Lenteng Agung. Prof, silakan Prof, sebebas mungkin untuk menyatakan hal yang menurut saya menggemparkan. Iya. Bahwa sholat subuh kita, telat, eh, terlalu cepat 20 menit, bahkan 30 menit. Sholat isya kita, terlambat 20 menit. 30 menit. Sekitar 20 menitan. 20 menitan, dan itu, bisa saja kita, eh, sholat isya, eh, sholat maghrib ketika sudah isya masuk. Silakan Prof. Ya, jadi, saya, setelah kontrak saya, setelah habis di Malaysia, saya kemudian, Oh, sorry, ini, eh, remote sensing itu citrasatrin? Iya, citrasatrin. Bukan pengindahan jarak jam? Ya, sama lah. Oh, sama ya. Pengindahan jarak jam. Jadi, Pak Ardi, Robi, Habibi, sama, citrasatrin, sama pengindahan jarak jam. Oke, silakan. Nah, setelah saya selesai kontrak dia dari Malaysia, saya kemudian, bergabung dengan, dengan, UHAMK di Jakarta. Nah, saya, melakukan penelitian ini, sejak 2017-an lah, kira-kira. 2017. 2017. Ya, 2017. Oke, 4 tahun ya. Jadi, 4 tahun. Ya. 2017, 2018, kami terbitkan buku, dalam bahasa Indonesia. Ya. Cuman, memang, menurut saya, apa ya, tanggapan dari, dari dalam negeri, quote-unquote itu, agak kurang inilah. Judulnya apa? Evaluasi awal waktu subuh dan isya, kalau nggak salah ya. Pasti, pasti nggak menarik bukunya. Coba, kalau misalnya, subuh bergairah. Oke, silakan. Jadi, saya kemudian, dengan seperti itu, kemudian, saya switch. Mental saya, saya switch, saya harus menampilkan data global, oke, dan konsumsinya harus internasional. Oke. Saya, saya, saya bilang, saya tidak mau lagi pemain lokal lah, kira-kira gitu lah. Maka, selama tahun 2021 ini saja, kami sudah menerbitkan 6 buah buku, eh, maaf, 4 buah buku. Ya. 4 buah buku, total halamannya sekitar 1.700 halaman. 1.700. Bahasa Inggris. Kami itu, dengan tim atau prop sendiri? Ya, ada tim lah. Saya memimpin sebuah. Tapi, lainnya tim ya? Penulisnya saya sendiri. sendiri ya. Pribadi ya, pribadi. Meskipun ada co-author ya. Iya, oke. Jadi, total 4 buku itu, kira-kira 1.700 halaman, Bahasa Inggris. Iya. Dan sekarang ada di Amazon.com. Dan data yang kami, ambil, data kami yang ambil itu adalah, seluruh dunia. Oke. Kalau sampai sekarang ini, total datanya itu, mungkin sudah ribuan. Ribuan? Ribuan. Seluruh dunia itu berapa negara? Kalau jumlah negara, ya barangkali, sekitar 70-an saja barangkali, atau 60-70 lah. Oh, tapi ini tempat-tempat ya? Oh ya, tapi dalam satu negara kan ada 6 tempat. Oh ya. Di, gitulah. Misalnya negara mana yang paling banyak? Eropa ada 14 negara. Ya, tempatnya berapa misalnya? Di satu tempat, di satu negara itu, mungkin ada 3, 2-3 tempat gitu. Oke, oke. Jadi total ribuan, karena data yang diambil hari ini, besok diambil lagi gitu. itu karena itu, apa ya, setifat, rupanya sifat. Data apa yang diambil? Data, namanya data fajar, namanya twilight. Twilight fajar. Oke. Twilight itu kalau, twilight itu kalau dalam bahasa Indonesia, ya fajar lah. Fajar, ya. Jadi intinya adalah, sekarang ini tersedia, web camera, yang beroperasi 24-7. Oke. Kita bisa akses anytime. Oke. Dan itu biasanya ditempatkan di resort-resort. Iya, iya. Karena itu adalah sebetulnya, keperluan utamanya adalah untuk promosi, promosi turisme. Oh. Industri, oke. Jadi dia 24 jam? 24 jam. 24 jam. Oke. Ya meskipun kadang-kadang down lah gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau itu, anu kita ambil itu. Gratis. Data itu kemudian kita olah. Saya, saya ahli remote sensing kan, jadi saya olah data itu, sehingga saya bisa menentukan, di detik keberapa sebetulnya fajar itu muncul. Iya. Dan itu ada buktinya. Buktinya, video ada. Iya. Video itu kalau di, di ekstrak, itu jadi still frames namanya. Still frames itu foto-foto lepas lah gitu ya. Itu ada. Kemudian kita proses dengan image processing. Iya. Karena saya ahli remote sensing ya, kita proses dengan image processing, ada produk-produk teknologi itu ya. Ada 4, 3, 4 biji lah itu. Hmm. Ada 3D rendering, sayangnya memang, saya tidak bisa ini kan, kalau lain waktu saya bisa tampilkan lah semuanya. Dan itu semuanya bisa menunjukkan, pada detik keberapa, fajar itu datang. Oke. Pada detik keberapa? Iya. Detik. Oke. Pada detik keberapa gitu kita bisa datang. Kita bisa tentukan, dan umum, awam bisa melihatnya dengan jelas. Oke. Bukti itu. Iya. Transaksi dalam Islam itu harus, harus ada buktinya. Iya, iya, iya. Wailul il mutafifin. Iya. Celaka lah orang yang berdagang, kalau dia tidak, tidak punya bukti. Iya. Tidak, tidak, tidak transparan. Iya. Jadi sebagai ilmuwan, saya harus memberikan itu, bukti itu secara transparan. Oke. Karena ada saya bertransaksi dengan umat. Iya. Saya tidak bisa mengatakan, eh umat percaya sama gue lah, gue, gue petali, gak bisa. Bisa. Saya harus ada buktinya. Jadi bukti itu ada. Videonya ada, foto lepasnya ada. Dari semua itu, berarti, tidak hanya Indonesia dong, Tidak Indonesia. Yang, yang terlalu cepat. Iya. Dari, dari 70 negara, atau berapa ribu tempat itu, itu berapa yang meleset? Kalau, itu begini, kalau, jadi itu kalau secara astronomis, kalau lintangnya di tinggi itu, Iya. Pada satu saat itu, dia sangat skew gitu, apa tuh, lintasan matahari itu sangat miring, sehingga kalau di kita cuman, gini, pergerakan matahari itu, dalam setiap derajatnya, katakanlah 4 menit, di Indonesia. Iya. tapi kalau di kutub, dekat kutub utara sana, bisa 18 menit, 17 menit. Iya. Jadi panjang sekali gitu ya. Nah, itulah sebabnya, kalau di Amerika misalnya, kecepatannya itu, bisa 1 seperempat jam. Oh, lebih cepatnya? Bisa 1 seperempat jam? Iya. 1 seperempat jam terlalu cepatnya. Jadi artinya, kalau mereka harus berpuasa, berpuasanya itu, 1 jam, atau sampai 1 seperempat jam, lebih lama daripada seharusnya. Oke. Padahal kita tahu, di Amerika kadang-kadang, Sudah 16 jam sedia, sudah 16-17 malam, baru maghrib. Iya. Itu. Pertama, kecepatannya, puasanya terlalu lama. Yang keduanya, sholat subuhnya, belum batunya, kan? Itu yang paling penting sekali. Iya. Kalau puasa, oke lah, karena dia tidak, apa tuh, lebih panjang, ya oke lah. Kan gitu. Yang tidak boleh, lebih cepat bukanya. Iya. Jadi, ini, malah salah besar. Dan menurut saya, ini adalah problem dunia Islam. Problem besar dunia Islam. Hmm. Banyak organisasi-organisasi besar Islam dunia itu, Iya. Yang, kita punya data dari sana, kita punya data di sana, punya data di sana, hasilnya ini. Hmm. Cuma hasilnya doang. Ini gak boleh dong. Oh, jadi tidak ada proofnya. Iya, tidak ada proofnya. Tidak ada. Jadi, data apa, itu tidak disebutkan. Iya. Bagaimana camra rumum prosesnya, tidak disebutkan. Jadi, seperti, kalau di Indonesia, siapa yang bisa menentukan waktu sholat itu? Iya, sebetulnya Departemen Agama. Kementerian Agama. Kementerian Agama. iya. Kementerian Agama. Jadi, memang. Tapi, Prof, ya, sebelumnya, itu dalilnya itu, apa ya? Kan, Prof, kan pastinya, ini ada dalil Al-Quran, waktu sebut, walaupun ada yang mengatakan, gak ada tuh perintah sholat lima waktu. Iya, betul. Ada orang yang ngomong begitu, kan? Tapi, pasti, Prof, membaca dalil, dalil waktu subuhnya. Betul. Iya. Kemudian dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. itu gimana anehnya, kaitannya? Ya, sebetulnya ada belasan, puluhan hadis, sebetulnya ya. Tapi, yang paling saya, apa ya, saya pegang betul, adalah dalil Al-Quran. Iya. Al-Baqarah 187. Oke. Itu panjang, sebetulnya, artinya, dihalalkan bagi kamu, menggalai istri-istrimu, dan ini, dia di tengah-tengahnya itu, Makanlah dan minumlah, Hatta yata bayanalah kumul, khaitul abyadu, minal khaitul aswadi, minal fajr. Makan dan minumlah, sehingga, jelas bagimu, benang putih dan benang hitam. Oke. Pada saat fajar. Oke. Nah, benang putih dan benang hitam, Itu menentukan waktu, mulai puasa. Mulai puasa, itu. Jadi, dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa, yang dimaksud benang putih dan benang hitam, itu bukan harfiah, benang putih dan benang hitam. Tapi adalah, peralihan dari malam dan siang. Oke. Nah, menurut saya, ini adalah, Iya ya, malam dan siang. Iya. Ini adalah tempat masuknya, science dan technology. Oke. Jadi artinya, malamnya itu adalah, sebagai backgroundnya, backgroundnya itu adalah, langit. Foregroundnya itu adalah, bisa benda, misalnya gunung. Tumbuh-tumbuhan. Nah, jika Anda sudah bisa membedakan antara, I see. Background dan foreground. Langit dengan foreground, itulah, fajar, tanda fajar. Oke. Ya kan? Itu, itu hanya bisa dilakukan dengan science dan technology. Oke. Tadi tidak bisa kita ber, apa, ber, apa ya, mengandalkan pada, misalnya, nas, nas, al-Quran dan hadis saja. Karena apa? Karena kalau misalnya, oke, ada bulan, sekarang ini hari ini ada bulan, kan? Itu pasti ufuk kelihatan. Hmm. Nanti jam-jam tiga, misalnya gitu ya, jam tiga empat, ufuk udah kelihatan. Tapi apakah itu, itu fajar? Bukan, itu ada, karena ada bulan. Oke. Jadi hanya science dan technology lah yang bisa membedakan bahwa ini sinar bulan. Oke. Saat fajar nanti bisa ditentukan gitu. Oke, jadi kalau kita misalnya di sebuah daerah yang gelap, tidak ada bulannya, let's say, yang mungkin tidak mendung, ini di belakang kita ada gunung, depan kita ada tumbuhan, misalnya. Kalau kita bisa sudah melihat tumbuhan itu, terpisah dengan gunungnya, itu. Maka itulah fajar. Ya, itulah fajar. Berarti sholat subuh itu sebenarnya ketika sudah mulai ada cahaya, sedikit. Tapi iya, memang. Selama ini kegelap dia sedikit. Matahari itu masih di bawah, di bawah ufuk, tapi sebetulnya sinar fajarnya sudah tertangkap, kira-kira begitulah. Sehingga kemudian kita bisa membedakan antara background dan foreground. Itu. Jadi benang putih dan benang hitam itu adalah background sebagai langit, foreground sebagai... Sholat fajar itu adalah sholat ketika malam berlalu ya. Ah, itu betul. Jadi perpotongan antara... Iya. Jadi crossing. Crossing, ya. Persis. Jadi kira-kira sebetulnya itu. Oke. Saya juga sudah memproduksi YouTube banyak video saya. Cuma memang tidak terstruktur dan tidak profesional seperti di cecar inilah. Oke. Di cecar ini tidak profesional juga. Tapi proporsional. Baik. Nah, itu untuk sholat subuh ya. Iya. Sebelum kita katakan nanti itu kemana informasinya sudah disampaikan. Kalau untuk sholat isa yang katanya terlalu lambat. Lambat itu kan kita sekarang, let's say sekarang sholat isa itu jam berapa ya? Jam 7 lebih ya sekarang? 19.15. 19.15. 19.15. Berarti harusnya? Kira-kira 20 menit sebelumnya lah. Oh, berarti 18.25 ya. 18.25 ya. Karena kalau 18.25 sampai 18.30 itu perang dipenogoro. Jadi itu gimana itu indikasinya, prop? Nah, memang begini, terus terang aja memang kalau yang untuk isa ini saya belum banyak datanya. Oke. Jadi karena saya lebih konsentrasi. Jadi begini, sebetulnya sudah ada yang ditulis di buku yang pertama saya. Jadi kan ada saya, tahun ini saya menerbit 4 buku. Iya. Di buku yang pertama ada. Iya. Tapi datanya itu lebih kecil lah. Misalnya data subuh kita ada 340. Sayang, prof nggak bawa bukunya ya? Insya Allah saya kirimkan dengan Pak Egosan. Nanti, Sobat Dara sekalian, prof akan kasih bukunya dan nanti kita akan tampilkannya. Baik, ya. Oke. Jadi datanya lebih sedikit gitu. Tapi, dan setelah buku yang pertama itu, di buku 2 dan 3, 4, saya konsentrasi pada subuh saja. Oh. Pada subuh saja. Karena, terus terang aja waktu ya. Waktu karena begini, kalau misalnya saya harus mengambil data real time di New Zealand, setengah 1 malam saya harus bangun. Oke. Jam 2 pagi, saya harus mengambil data Australia, Filipina jam 3 malam, Thailand jam 4 pagi seperti di Indonesia. Ini tidak tidur lah pokoknya. Tidur kan jadi. Kalau saya, Isha juga harus mengambil. Itu, itu mengambilnya pakai apa? Ada alat-alat? Webcam. Jadi di resort resort itu ada web camera. Oke. Web camera. Some of them are even 4K camera. 4K webcam camera. Jadi. Dan, dan profesor bisa akses di? Iya, itu. Di, ano, di YouTube? Iya, enggak, ya. Di YouTube, di, ada yang ada di YouTube, ada, intinya saya bisa akses dari meja saya. Oh, oke. Karena, resort-resort yang ada di seluruh dunia itu ada webcam. Iya, iya. Yang bisa menunjukkan. Iya. Dan bisa melihat, memperlihatkan kapan fajar itu tiba. Betul. Oke. Nah, persoalannya adalah. Ya, tentu saja dia tidak bermaksud itu. Kita lihat, dia ambil. Iya, iya. Tapi itu menjadi alat. Iya, menjadi tools, iya. Nah, persoalannya begini, Prof. Kalau untuk subuh, profesor punya keyakinan berapa persen? 99.9 persen. Jadi 9,9 persen sama darah seluruh. Dan saya sudah bilang, jangan 100 persen. Kalau 100 persen itu absolut, itu punya yang maha puasa. Jadi, berat kita, apa, 100 persen. Iya. Tapi tadi Isa katanya belum terlalu mendalam seperti subuh. Iya. Bisa judgment bahwa itu terlambat 20-30 menit itu bisa dipegang? Sama. Karena secara... Tapi katanya belum mendalam tadi. Iya, tapi kita bisa simpulkan. Oke. Karena begini, sebetulnya bola bumi itu kan bentuknya kemana-mana sama. Iya, oke. Bulatnya semuanya sama. Masa antara subuh dan anu beda? Asi. Jadi sudut kedalaman mataharinya itu harus sama. Oke. Harusnya sama. Jadi kalau subuh saya sudah dapat, insya Allah sebetulnya Isa pun sama. Jadi, Isa itu apa penentuannya? Kalau subuh kan tadi kan? Menghilangnya syafak. Menghilangnya? Nah, tadinya siang, kemudian jadi malam kan gitu. Jadi gelap. Oke. Jadi sama aja kan sebetulnya. Maghrib itu peralihan ya, antara seperti subuh juga ya. Iya. Peralian siang dan malam. Iya. Tapi begitu sudah hilang semua. Iya. Bekas-bekas siang. Iya. Itulah kita masuk isya. Iya. Dan itu? Jadi dalam grafiknya itu, kalau misalnya anu, yang tadinya terang, misalnya gini. Yang tadinya terang, begini. Kemudian dia begini. Atau dari tadinya begini, jadi begini. Oke. Jadi isya itu waktu malam intinya, pas malam. Jadi sebelum isya, itu waktu peralihan. Pertesiang dan malam. Gitu. Luar biasa ya, Prof. Ya. Coba kita bacakan. Jadi, Alhamdulillah masih ada yang nonton, Prof. Ada 410 watchingnya. Minimal. Semoga sih. 817. Minimal profesor sedang bercerama di depan 400-an peserta. Karena mengingat ini sudah overnight. Sudah menjadi jam 00. Iya. Kita coba bacakan yang ini. Tapi yang mengatakan-ngatakan berjiwa besar saja, Prof. Iya. Gak apa-apa. Biasalah, ya kan? Iya. Kemudian, nah ini, Sudirman Tausan, ya kan? Tausan. Taus-tausan maksudnya ini, kan? Korelasi dengan Muhammadiyah, sholat subuh harus diperlambat 8 menit dari yang selama ini. Itu dapat informasi itu, Prof? Iya, iya. Apa yang berhubungan, kan? Sebetulnya saya kan ada di, ini juga, apa tuh, dalam penelitian tim itu sendiri sebetulnya. Ada tiga tim, maaf, yang digunakan oleh Muhammadiyah untuk menentukan itu. Cuman memang, Muhammadiyah masih terlalu moderat. Oke, dia tidak mau radikal. Tidak terlalu radikal, menurut saya seperti itu. Jadi, makanya masih tetap, ya bagi saya ya itu terselah lah, kalau itu keputusan politis kan, betulnya. Tapi secara saintifik, itu masih kurang. Prof ikut yang saintifik ini ya, kelas sholatnya? Oh, iya dong. Berarti gak pernah berjemaah di masjid dong? Tidak pernah, saya sekarang. Sudah sekitar 3-4 tahunan, kadang kali. Oke, berarti berjemaah sendiri di rumah. Iya. Oke. Kemudian, ada... Ya, sebetulnya begini. Saran saya pada masjid itu, tolong diundurkanlah. Seperti di masjidil haram, kan? Iya, iya. Azan diberi jeda 30 menit. Iya. Supaya saya yakin bahwa itu sudah masuk. Tapi ternyata tidak mau diterima. Ya, sudah. Berarti saya yang tidak. Tapi di masjidil haram benar? Oh, iya dong. Makanya kalau kita di masjidil haram, atau di Nabawi, gitu ya. Kalau kita sudah sholat itu, sudah selesai sholat kan terang-benderang itu. Iya, iya, iya. Langit itu. Karena mereka mengundurkan itu sampai 30 menitan, kan? Iya, karena kita kadang-kadang dia jam 2 itu sudah azan mundur rasanya. Kan ada azan permulaan tuh, kayaknya. Oh, iya. Itu azan awal itu, iya. Azan awal, kan? Kemudian ada azan yang memang sungguhnya. Tapi dari azan ke itu, baru 30 menit lagi. Oke. Oke. Pantesan, kata ini Arief Budiman, ya. Entah Arief Budiman yang mantan ketua KPU atau bukan. Tapi Arief Budiman ini kan sejuta umat namanya. Oh, pantesan kok pagi banget. Oke, ini nggak perlu, ya. Kemudian, katik, katok. Katik, nggak ngerti ini. Kalau katik itu bahasa paling nggak ada. Katok itu ya celana pendek. Bahasa Jawa. Masya Allah, Prof. Tono, mantap. Selalu saya membaca hasil riset beliau, ya. Terima kasih. Pikirkan dalam salam tobat. Timnas pasti juara. Nggak ada hubungannya, ya. Oke. Kemudian. Apa ya? Ada yang Muhammad Rizki. Kok bisa, ya, kecepatan? Nah, ini penting juga, ini, Rizki, ya. Bukan Rizki, ya. Rizki namanya ini. Kalau Rizki lagi ulang tahun, sekarang. Jadi, kok bisa, ya, kecepatan itu. Maksudnya, ini kan yang menentukan Kementerian Agama. Kementerian Agama menentukannya berdasarkan ilmu falak, ilmu perbintang. Nah, itu walau alam. Walau alam. Dan, kalau memang seperti itu, ya tunjukkan aja buktinya. Oke. Iya, kan? Tunjukkan buktinya, bagaimana, apa datanya, bagaimana menghitungnya. Iya. Kemudian ada buktinya yang harus dapat dipahami dengan mudah oleh awap. Oke. You know. Seperti kalau misalnya kita, bayangkan, kalau kita ke bank saja. Hmm. Kita mau deposit atau mau ngambil duit, itu bank itu menceknya tiga kali loh uang kita itu. Suatu juta nih ya. Iya. Hitung, satu juta. Manual. Iya. Tumpukannya dibalik, hitung lagi satu juta. Iya. Kemudian taruh di mesin. Mesin. Tau kadang di dalam mesin itu, Prof, ya? Sejati itu dihitung, kan? Oke. Masa urusan satu juta aja, sampai di ceknya tiga kali seperti ini? Apalagi urusan akhirat. Oh, urusan akhirat. Sholat fajar itu pahalanya lebih besar dari seisi langit dan bumi. Bayangkan, masa tidak ada buktinya? Jadi kalau memang ada yang mengaku bahwa itu sudah betul, silahkan mana buktinya? Bagaimana ngitungnya? Bagaimana fajarnya kelihatan di detik tersebut oleh orang awam? Itu yang harus dibuktikan. Kalau marah ke sini, Prof. Jadi, biar kita nggak ngantuk nih, sobat daerah sekalian udah, tapi tambah nih penontonnya, Prof, ya? Jadi ini sudah disampaikan ke Kementerian Agama, Prof, temuan ini? 1 Agustus 2017, kami sudah diundang oleh Majelis Ulama Indonesia. Iya. Saya sampaikan, pada saat itu memang sudah kakakak. Ini timnya tim UMK, ya? Iya, itu, tapi tentu saja, pada saat itu data kami barangkali baru sekitar 200-an ya. Oke. 200-an, karena itu 2017, 1 Agustus. Nah, MUI menjawab bahwa ini domainnya Kementerian Agama. Oke. Karena MUI hanya memberikan fatwa saja. Oke. Terus, di tim itu, di tim MUI itu ada pejabat Departemen Agama. Oke. Kami akan sampaikan dan insya Allah akan kita undang. Oke. Tapi, nggak pernah ada itu. Oh, nggak pernah ada? Tidak pernah ada undangan? Tidak. Ya, mudah-mudahan. Kalau ada pejabat dari Kementerian Agama, ya mungkin bisa dipertimbangkan lah, tidak ada salahnya, kan? Tentu kan Prof Tono tidak bermaksud tidak baik, dan juga tidak mencari keuntungan dari ini. Iya, betul. Ini kan bukan perdagangan, ya? Tapi ini adalah justru memberikan informasi yang benar, ya? Oke. Kemudian, ada yang bilang ini, Mr. Experience in Top Religion, Fixed Religion, Right Time. Correct, thanks for young. Nggak ngerti saya maksudnya apa sih. Kemudian, ayo terus perjuangan supaya jadwalnya tidak salah lagi. Nah, itu kan perlu menyampaikan ke orang, ya? Karena kita tahu bahwa yang namanya perubahan-perubahan dulu ada kan zaman abad pertengahan, Galilo, Galilei, ya kan? Ya, betul, ya. Nikolas Kovernikus ketika mengatakan bahwa pusat tata surya itu bukan bumi, tapi matahari, teorinya value centris itu, kan sampai dipengkal atau kepulauan. Iya, ada yang suruh minum racun, gitu ya? Iya kan, suruh minum racun, gitu. Itu, ya tentu tidak sampai suruh minum racun, tapi maksudnya perjuangan itu kan karena tidak mudah menyampaikan kebenaran seperti ini. Memang, persis, persis. Ya, itu saya sadarilah itu. Iya. Sedangkan segala konsekensinya itulah sebabnya saya, kemudian sekarang konsentrasi saya jadi pemain global. Oke. Jadi saya, ngapain saya berkutat di pemainan-pemainan lokal, kan? Iya, ini kan tidak hanya kaitan bagi umat muslim atau umat islam di Indonesia, tapi umat muslim di bumi, ya? Iya, di bumi, ya. 1,8 miliar manusia muslim-muslim di dunia. Jadi itu menurut saya visi kami. Oke. Ini memang harus merubah peradaban, ini. Oke. Ini idea adalah mimpi merubah peradaban, karena bukan terjadi di Indonesia saja. Oke. Di Amerika itu bisa terlambatnya, apa, terlalu cepatnya itu 1 jam lebih, 1 jam sampai 4. Oke. Sampai 1 jam seperempat. Jadi memang... Jadi ketika main di global, itu bentuknya apa? Bentuknya karya tulis yang di dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu. Insya Allah, dan itu total kan, jadi salah satu buku saya yang pertama itu sekarang sudah diterjemahkan. Bentuknya buku ya? Buku ya. Bukan, bukan book, apa, book readers apa gitu? Ya, itu e-book. Ada dua macam. Ada e-book, ada printed. Oke. Ada printed. Jadi itu tersedia di Amazon.com di seluruh dunia. Oke. Jadi di Australia bisa dipesan di Australia, Jepang di Jepang gitu. Nah kemudian salah satu buku yang pertama sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Cuma memang sayang yang menerjemahkannya ini belakangan agak sakit-sakit. Jadi agak terlambat. Seharusnya target saya tahun ini bisa terbit juga dalam bahasa Arab itu. Berapa persen sudah terjemahannya? Udah 95 persen. Oke. Cuma jadi cindal finalizing lah. Tapi kasihan jadi beliau lagi agak sakit gitu. Jadi saya tidak terlalu paksa-paksalah. Insya Allah dalam tahun yang akan datang kami menerbitkan enam buku lagi. Jadi total lima ribu halaman buku. Oke. Semuanya, apa ya, proven lah gitu. Ada gambarnya, ada. Oke. Jadi yang banyak itu justru proofnya itu? Iya. Iya. Gambar, gambar, gambar. Di buktinya itu yang banyak. Jadi begini, buku pertama itu memang menjelaskan tentang algoritmnya. Oke. Tentang teknologinya, sainsnya, bagaimana mengambil data, bagaimana memproses data, bagaimana algoritmnya, bagaimana membuat programnya ke komputer. Itu ada di sini. Oke. Nah yang empat, yang lainnya ini adalah, saya ngambil gambar di sini, data di sini, gambarnya ini. Oke. Jadi yang ada di tempat itu, ngambil gambar yang, istilahnya tadi, twilight. Iya, twilight. Bukan, ngambil gambar yang pada waktunya. Video, ya pada waktunya. Ya, pada waktunya. Ya, anu, diambil ini sebelumnya, jadi ada enam. Tiga sebelumnya, fajar datang, tiga setelah fajar datang. Kira-kira gitu lah. Oke. Dan saat fajarnya sendiri? Ya, fajarnya. Fajarnya sendiri. Oke. Jadi itu yang kita inikan. Nah itu, jadi mudah-mudahan dalam tahun depan ini, saya akan menerbitkan enam buku lagi. Jadi total semuanya ada lima ribu halaman. Dan ini akan, insya Allah, akan menjadi literatur tentang kajian subuh yang paling komprehensif di dunia. Oke. Insya Allah. Dan versi Indonesia-nya nggak ada, kecuali yang edisi yang pertama. Ya, itu, ya. Memang, ya. Karena memang saya lebih, apa ya, to be honest, capek lah berargumentasi dengan yang apa ya, gitu-gitu. Ya, udahlah pokoknya saya. Iya, karena memang kalau kita bicara soal waktu subuh ya, dealing with dengan penduduk dunia ya. Iya, betul, betul. Tidak hanya soal muslim di Indonesia. Iya, betul, iya. Kemudian, Ratna Nurhayati, jadi kita sendiri saja menunda subuh 20 menit dan menjaga jangan telat sholat maghrib. Jadi kalau misalnya pemerintah atau kementerian agama belum mengadopsi ini. Iya. Jadi jalan tengahnya adalah setelah azan subuh, kita tunda, dan baru sholat 20 menit. Kalau saya 30 menit. Oh 30 menit biar aman, ya. Biar aman, iya. Jadi buat Ratna Nurhayati biar aman 30 menit setelah azan subuh, dan untuk sholat maghrib, jangan telat. Iya, betul. Kira-kira begitu, kecuali jama' kalau jama' lagi lagi ya. Iya, iya. Tapi kalau pun jama' kan juga bingung nih, jama' takhir atau bukan nih. Oke. Oke, Amin Zahra, ini baru Prof, mendalami ilmu dunia dan akhirat, buat Bang Era makin cadas. Salam dari Cibinong Bogor, Bang Era. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Kemudian, RH Channel, mantap. Kemudian, Nah, ini, ini biasanya ada selalu orang-orang yang begini yang men-challenge ya. Ini Muhammad Prof, saya baca. Indonesia berdaulat namanya. Apalagi ini, Pak Prof, padahal Muhammadiyah juga banyak ahli falak dan hisab. Juga banyak dokter dan profesor di sana. Semoga info ini ditindaklanjuti para ahli di negeri ini, agar tidak buat gaduh. Ya, memang seharusnya begitu. Jadi, mari kita sama-sama mengumpulkan sebanyak mungkin data. Dan ini kan bukan soal mendukung Jokowi. Sobat Era sekalian, tidak ada kaitannya sama Pilpres 2024. Kaitannya sama soal akhirat, ya kan? Dan threshold 0%. 0%. Dan tidak ada kaitannya dengan 0%. Salam 0%. Gitu. Ini adalah, kita tidak ingin memfetak komplit. Yang ikut profesor pendukung 0%. Tidak begitu ya. Oke, kemudian. Tapi ada juga bilang. Ini mohon maaf, Prof ya. Ini ada aja orang-orang yang aneh-aneh kan? Kalau kemudian. Iya, iya, iya. Nah, ini ya. Sebentar. Hai, Irmanda Channel. Hai, Prof. Apakah Anda seorang penganut pluralisme? Apa hubungannya? Tidak tahu. Tidak ada kaitannya lah ini urusan. Ini sains dan teknologi ini. Oke. Kemudian reboot way ya. Reboot way ini, tidak tahu way-nya apa. Maaf, Prof. Diambil datanya di negara-negara lain, jangan sekaligus dalam satu hari. Tapi mungkin satu hari, satu kota, sampai dengan selesai. Gimana kalau seperti itu, Prof? Iya, begini. Pengambilan data itu kan sebenarnya secara statistik harus random. Oke. Itu aja. Jadi, pemilihan negara itu kan sudah random. Iya. Kemudian pengambilan datanya, saya mengambil setiap hari. Tapi kadang-kadang kan ada bolong juga. Misalnya, webcam-nya down. Iya. Ya, tetap bolong kan. Jadi, sebetulnya semuanya sudah random. Kaida statistik itu sebetulnya random. Ya udah, itu aja. Oke. Jadi, itu asal diperhatikan. Artinya, random itu adalah untuk memangkas adanya bias. Oke. Untuk menghilangkan adanya bias. Random-random ini, saya ingatnya yang paling banyak elektabilitasnya itu ada anis, ada ganjar, ada pabong. Ada kaitannya ya, random-random. Itu, itu survei elektabilitas. Kemudian, ini mirip seperti penentuan awal dan akhir Ramadan. Metodologi berhadapan dengan metodologi. Kaum konservatif kata, teknologi adalah bid'ah. Ini, Prof, mendalam itu juga kalau soal awal dan akhir Ramadan. Iya, iya. Cuman menurut saya, konteksnya sebetulnya sangat berbeda sekali. Oke. Karena kalau yang waktu subuh ini, hanya matahari saja. Oke. Tidak ada kaitannya dengan bulan. Gak bulan, hanya kalau tadi itu, misalnya ada ufuk sinar bulan, jadi ufuk sudah kelihatan. Ya, itu hanya teknologi saja yang harus menapis sinar bulan itu, supaya jangan pengaruhnya mengganggu sinar fajar. Kenakan fajar, kenakan fajar. Oke. Tapi kalau yang tadi, awal bulan itu, ketiga-tiga benda langit ini semua ber, ano, bumi, bulan, dan matahari. Jadi ini lebih kompleks. Lebih komplikated. Makanya ribut melulu, ya. Kalau misalnya saya ingin, saya harus menjelaskan, saya bisa jelaskan. Saya bikin animasinya, segala macam. Oke. Tapi saya kira-kira tidak bisa hari inilah. Tidak bisa hari. Itu harus lain waktu. Kalau prof sendiri mengatakan bahwa itu berat, ya? Bukan berat, artinya begini, semuanya kan sudah. Enggak, maksudnya lebih kompleks? Iya, lebih kompleks. Lalu bagaimana penentuan Ramadan itu? Apakah itu bisa dipercaya? Iya, bisa, bisa. Bisa, bisa. Jadi metodenya ada proven juga? Proven juga, proven juga. Kalau enggak kan nanti bingung kita malah, ya? Enggak, enggak, enggak. Sudah proven. Pandu Wiguna. Provedor aliran sesat. Tapi bukan profesor, ya. Uitungnya nulisnya provvedor, ya. S sama D dekat, ya. SD, ya. Ini masih SD, maksudnya. Masih SD, ya. Kemudian Pandu Wiguna. Anda bikin agama baru ini profnya. Bagus juga diundang dari pihak lain supaya ada penyeimbangnya, Bung Erha. Ya, gelas besar, nih, namanya. Kalau Anda ada penyeimbangnya, ya tolonglah disampaikan ke sini juga, ya. Kemudian, emang ada yang banta-banta profesor selama ini? Oh, ya. Adalah, pastilah. Pastilah, ya. Ya, cuman, kalau Anu, ya, mari beradu data, mari beradu metodologi, kan, gitu. Statistik, ya, itu. Jangan cuman main claim aja, gitu, ya. Oke. Kemudian, tah, ini ada yang bilang ajak diskusi dengan Habib Keribu, Pak. Prof. Tono, enggak tahu Habib Keribu itu siapa, ya. Habib Keribu itu babi Aldo, ya, sih. Habib Keribu itu diskusinya sama babi Aldo, biasanya. Kemudian, tah, sekarang siang lebih panjang, jam lima saja sudah terang-benderang? Oh, iya, kalau jam lima sudah terang-benderang, lah. Oke, jadi, maksudnya, intinya adalah, prinsipnya itu bukan pada jam berapa, tapi pada fajar itu, pada kapan fajar itu, gitu, ya. Karena memang sebetulnya matahari itu kan, kalau misalnya bulan Juni itu kan ada di atas, di utara Katulistiwa, kan. Iya. Kalau, padahal kita kan ada di lintang selatan, jadi memang jauh. Tapi kalau dia mendekati Desember, ini kan sudah lebih dekat dengan Katulistiwa, itu memang, memang setiap itu berubah. Jadi, memang tidak bisa dijadikan patokan di jam lima itu. Iya, tidak. Jadi, kita kalau menentukan subuh itu bukan jam lima, tapi fajar, ya. Iya, fajar. Kemudian, tah, Buya, ajak diskusi terbuka dengan Buya Sakur, Sang Raja Asumsi. Saya enggak ngerti Buya Sakur itu siapa, ya. Enggak tahu, itu jangan menjawab, Prof. Terima kasih, Prof, tono pencerahannya jadi tidak menganduk. Wah, tanya Prof, bagaimana hasil perbandingan data LAPAN? Apakah ada kesesuaian yang saling menguatkan kesimpulan Profesor? Data LAPAN. LAPAN, eh. LAPAN itu lembaga penerbangan antarisa nasional. Begini, ya, sebetulnya. Enggak tahu LAPAN ini gabung sama BRIN nggak sekarang, ya? Mungkin udah, masih tersendiri, ya. Saya kira gabung. Oh, gabung juga? Saya kira, ya. Oh, sama BRIN gabung juga, ya? Saya ingat, saya tahu, saya. Oke. Begini, kebanyakan di Indonesia itu menggunakan namanya sky quality meter. Oke. Alatnya ya, alatnya itu sky quality meter. Problemnya terbesar sky quality meter itu termasuk sensor non-imaging. Jadi, tidak ada gambarnya. Tidak ada gambarnya. Jadi, inilah yang bukti yang paling penting untuk orang awam, nih. Iya, iya. Tidak bisa orang cuma dikasih angka aja, oh doang, gitu lah. Iya, iya. Ada, harus ada gambarnya, bukti. Oke. Di Indonesia itu kebanyakan masih menggunakan sky quality meter. Oke. Setahu saya, LAPAN pun masih menggunakan itu. Oh, jadi tidak ada gambarnya. Tidak ada gambarnya, tidak ada buktinya. Walaupun teknologi memungkinkan itu. Sebetulnya, iya. Saya khawatir nanti teknologi itu bisa menggambar, bisa memotret akhirat, tuh. Enggak lah. Enggak. Enggak. Tapi itu bisa kita diskusikan, penjelaskan yang lain, ya? Di lain waktu, lah. Di lain waktu. Tapi, kemudian. Tiba-tiba, ya, kan? Nah. Kecuali Rasul bisa melihat, ada melihat surga dan neraka, ya, kan? Nah, jadi, bahkan menurut saya, teknologi yang kita develop ini, sekarang ini, menggunakan webcam itu, mungkin pertama kali di dunia, nih. Oke. Ya, jadi itu. Tapi begini, ada yang men-challenge, Prof. Woy, bagaimana dengan Alaska yang nggak ada matahari selama 3 sampai 6 bulan? Ya, kita, ini tadi saya, waktu saya pergi ke sini, kami, saya sedang mengambil data Tromso. Tromso itu di Norwegia, lintangnya kira-kira 70 derajat. Ya. Jadi, dalam bulan-bulan ini, memang matahari tidak pernah terbit, ini. Oke. Selalu di bawah, tapi Fajar ada, muncul. Fajarnya kelihatan. Oke, jadi sama ada sekalian. Fajar kelihatan, tapi tidak sampai matahari terbit. Jadi, walaupun sebuah daerah itu, matahari itu tidak terbit di bawah terus, tapi Fajar itu selalu ada. Iya, dong. Asih. Jadi, begitu sama ada sekalian, ya? Nanti di saat summer, matahari itu tidak pernah tenggelam. Iya, iya. Tidak pernah tenggelam. Nah, itu juga problem. Nah, ini data ini semua kita ambil. Ah, i see. Karena kita nanti akan merumuskan bagaimana kalau misalnya matahari tidak pernah terbenam. Iya. Sholat duhurnya kapan? Asarnya kapan? Iya. Itu mudah-mudahan secara saintifik kita bisa menjelaskan. Oke. Yang harus bisa dipertimbangkan oleh para ahli syariah, kan, gitu. Karena orang begini, gini, Prof, bilang. Kita kan biasanya pakai perasaan, kan, kalau kita berpergian, kan. Iya. Tapi ketika kita berpergian ke Amerika atau Eropa, mau nunggu gelap-gelap nggak? Gelap-gelap sampai jam 9 malam, kan. Betul, betul. Akhirnya pakai perasaan saja. Atau orang mengatakan, ya sudah lah, kita ngikut Indonesia aja. Ya, itu tentu saja adalah wilayahnya para ahli syariah. Oke. Kita nggak sampai situ, ya. Situ sampai, tidak sampai. Profesor hanya membutuhkan secara saintifik. Fajar itu kapan? Nah, betul. Oke, kira-kira begitu. Iya, betul. Fajar tadi benang merah dan benang putih. Benang hitam. Benang hitam. Benang putih. Ini Ustaz Dewa totalnya penting. Jadi, benang putih dan? Benang hitam. Benang hitam, ya. Karena benang merah itu, itu kesimpulan, gitu kan. Benang merah. Tapi, koko ayam nggak bisa, ya. Dibikan. Tidak bisa, tidak bisa. Siapa tahu dia koko ayam. Karena kata koko ayam, tanda fajar, ya kan. Coba ajak ngobrol sama UYM. Bang, UYM itu apa ya? Ustaz Yusuf Mansur. Nggak ada hubungannya. Saya kira Ustaz lagi ada masalah sekarang, ya. Gitu. Apa ini? Salam 0% Bang. Minta pendapat Flat Earth. Menurut Profesor Bang RH. Please, apa Flat Earth itu apa? Flat Earth itu jadi gini. Ada anggapan memang bumi itu datar. I see. Oh, Flat. Flat Earth. Nah, ini memang anula menyesatkan lah menurut saya, ya. Kadang-kadang kalau di kalangan orang Islam itu hanya melihat dalil-dalil Al-Quran, Nasional Al-Quran misalnya, bagaimana bumi dihamparkan, loh. Wah, berarti dihamparkan itu rata bangsa. Begitulah, ya. Tapi misalnya ada lagi begini. Di Yasin 37, itu dikatakan bahwa, Wasyamsu Lajlili Mustokorillah, Begitulah, ya. Atau, 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 saya agak lupa lah, tidak. Tapi intinya adalah, Dan bulan dan matahari bergerak, berjalan di lintasannya. Ada apa di, Di Manazilnya, gitu ya. Di Manazilnya. Mohon maaf kalau sampai salah lah. Tapi intinya kemudian orang Islam seperti ini menganggap bahwa, Karena itu yang bergerak itu matahari. Oke. Matahari mengelilingi bumi, gitu loh. Bukan bumi yang mengelilingi matahari. Itu teori geocentris tadi. Nah itu, geocentris. Tapi mereka lupa bahwa di ayat sebelumnya, Dikatakan bahwa Allah sedang menceritakan, Bagaimana perubahan malam dan siang. Asik. Kalau perubahan malam dan siang itu sebetulnya perjalanan matahari semu. Oke. Jadi semu itu adalah, Matahari bergerak ini sebetulnya karena, Karena bumi berputar. Berputar. Rotasi. Berotasi. Jadi seolah-olah bumi, Apa, matahari ber, Mengelilingi bumi. Padahal itu karena gerak, Apa, Buminya berpusing, gitu loh. Berotasi. Berotasi. Berpusing itu Malaysia, gitu loh. Lama, profesor di Malaysia, ya kan? Iya, iya. Makanya berpusing, dia. Jadi ini memang harus, Itulah sebabnya pentingnya sains dan teknologi itu, Untuk dipahami, gitu. Jangan, Jangan cuman membaca nasa al-Quran dengan tekstual seperti itu aja. Itu sangat berbahaya, menurut saya. Oke. Tapi, Tidak bisa di, Debat lagi, Artinya, Scientific sekarang sudah terbukti bahwa, Bumi itu bulat dan, Tidak, tidak rata lah. Oke. Kecuali katanya yang saya baca, Tapi itu walau-walau, ya. Terus salah, Nanti, Ada hamparan baru, Waktu kiamat, Padang Masya. Oh, itu lain lagi lah, itu. Tidak ada lagi yang malam dan siap. Iya, betul. Kondolai kita, kan? Iya, betul. Karena kalau enggak, nanti, Kita panas, Memang hamparannya, Hamparannya luas, ya. Betul, betul. Nah, nanti, Sobat Daerah sekalian, Pemimpin Adil, tuh. Nanti ada lagu, ya. Saya kasih sayur, Pemimpin Adil, ya. Kalau enggak ada, Enggak ada pernaungan, ya. Gitu. Ada yang bilang, Dari Kemas Ahmad Zen, Bang Erha, Koko ayam itu, Tanda ayamnya masih ada. Benar juga, ya. Kalau ayamnya enggak ada, Dia enggak akan berkoko lagi. Kata Rofi Gerung, Siapa yang dungu, Enggak jelas, ini. Oke. Ada yang, Ini tadi, Menarik, ya. Ada yang mengatakan, Nah, ini. MOG Indonesia. Ini pernah dibahas oleh, Seh Imran Hosei, Beberapa tahun lalu. Seh Imran, Menertawakan, Cara kerja Kemenak, Dalam menentukan, Jadwal sholat, Terutama subuh. Maju terus, bro. Pernah dengar ini? Memang ada yang, Pernah mendiskuti, Tapi, Kalau nama Syah itu, Saya tidak, Belum pernah dengar. Oke. Itu. Apa lagi, ya. Nah, ini. Izin Bang Refli. Waktu kecil, Saya pernah melihat, Banyak bintang-bintang berjalan. Bahkan, Teman-teman kecil saya pun, Melihat sekitar tahun 97. Apakah itu, Prof? Ya, Itu meteor kan, Sebetulnya. Berjalan. Yang namanya meteor, Itu selalu ada. Iya. Ketika dia masuk, Masuk orbit, Terbakar. Terbakar. Tapi ada juga yang, Selain dari kalam raya, Jatuh. Iya, iya. Dan yang jatuhnya, Yang dibuat cincin. Iya, iya. Ini ada cincin batu meteor. Cuma karena, Gak cocok jari dengan cincinnya, Gak dipakai. Iya, kan. Kemudian. Oke, Apa lagi, nih. Wow, Daging semua, Sangat mencerahkan. Pentingnya ada perdebatan. Luar biasa, ya. Padahal, Padahal, Yang kita bicarakan, Bukan soal jual daging, nih. Ini, Bahasa yang mudah sekarang, Prof. Kalau, Bahasa itu ada isinya, Semua, Daging semua, ya. Oke, Seh Imran Hussein, Itu mantan imam masjid, Di PBB, Asal Trinidad. Cek saja di Youtube. Oh, Rupanya ada, Gitu, ya. Jadi, Mungkin Prof, Bisa juga. Bisa, Seh kontaklah itu, Untuk. Iya, Atau di kontak, Di kontak, Itu ya. Seh Imran Hussein, Mantan imam masjid, Di PBB. Wah, Ini berarti, Imam, Antarbangsa. Kira-kira, Imam antarbangsa, Dia, ya. Oke, Ada juga yang orang, Orang bilang nih, Saat menjelaskan, Harus mengundur 20 menit, Tapi, Gak bisa menjelaskan, Soal Alaska tadi. Ya, Memang, Tidak bisa di, Generalisir kan, Karena memang, Kalau, Mataharinya tidak pernah terbit, Sedalam bulan-bulan ini, Tidak pernah terbit. Itu tentu, Ada perlakuan khusus. Oke. Ada perlakuan khusus itu. Nah, Perlakuan khususnya bagaimana, Tunggu datanya, Sampai selesai semua dulu. Oke. Kan saya belum bisa menyimpulkan. Ya, Jangan begitu dong. Siapa tadi, Yang ngomong nih, Email data, Siapa nih, Katun. Jadi, Kita bicara tentang, Yang data yang in general, Yang malam dan siangnya, Kelihatan. Tapi, Untuk yang, Tidak pernah terbit matahari, Di bawah, Tidak mau, Itu bukan berarti, Tidak ada fajarnya. Betul. Fajarnya tetap ada. Tetapi, Harus, Ya khusus. Kira-kira itu. Kira-kira itu. Sekaranya kan, Sudah lagi ngambil data sekarang ini. Sampai, Nanti sekitar bulan Januari-an gitu. Jadi tenang, Pasti akan sampai Alaska juga. Insya Allah. Itu. Alas kaki. Alaska itu. Prof, Tidak terasa ya, Kita sudah, 50 menit lebih, Ngomong tentang, Sholat subuh ini. Padahal subuhnya sendiri, Kadang-kadang cuma 2-3 menit aja. Atau paling lama 5 menit ya. Tapi, Pembicaraan waktunya, Bisa memakan waktu hampir 1 jam. Silahkan Prof, Mungkin, Bisa menyampaikan, Apa-apa yang ingin disampaikan, Kepada sobat erang sekalian ya. Iya. Terima kasih sekali. Jadi, Saya, Yang saya ekin, Sampaikan itu, Sebetulnya bahwa, Ini adalah momentum, Kita untuk, Merubah peradaban. Dari peradaban, Yang tadinya kita, Ya terima sajalah, Semua apa yang sudah diberikan oleh, Ulama-ulama terdahulu. Iya. Dan menganggap bahwa, Ulama terdahulu itu, Maksum. Tidak bisa di challenge, Tidak boleh, Dianggap tidak pernah bersalah gitu. Menurut saya itu, Tidak tepat lah. Iya, iya, iya. Karena bukti-bukti sekarang, Sudah lebih, Sangat banyak sekali dan, Semua orang bisa, Mengambil data. I see, oke. It's, Open. Iya. It's open and, Available 24x7. Iya. Jadi kalau Anda anu, Silahkan ambil data sendiri, Kalau bisa diproses, Kalau mau belajar memprosesnya, Baca buku pertama saya. Oke. Semuanya terbuka, Algoritmnya terbuka, Dan sebagainya, Silahkan. Kalau tidak bisa, Tidak bisa, Berikan ke saya, Saya akan proseskan. Iya. Dan itu semua, Nanti ada bukti-buktinya. Jadi mari kita, Apa, Hilangkan, Anggapan-anggapan, Bahwa, Ulama terdahulu itu, Bebas salah. Nah, Ini yang seperti ini, Yang anu. Oke. Yang harus dirubah lah, Kira-kira. Dalam soal penentuan, Waktu sholat. Iya, Bukan soal yang lain. Iya, Ini tentu saja, Seharus, Tekannya seperti itu. Karena ini adalah, Menyangkat sains dan teknologi ini. Bukan, Bukan cuman, Belajar. Seperti Maurice Buckel juga ya, Yang dari, Dokter bedah dari Perancis itu, Yang akhirnya, Dia masuk Islam, Karena, Menemukan sesuatu yang sangat, Bisa dijelaskan dari sisi saintifik. Ketika dia membedah, Soal, Ya, Kur'an ya. Iya, Sudah, Ada lagi? Ya, Sudah, Terima kasih, Saya kira cukup sekitian. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, Amin, Ya, 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 Sama dari Rosalian ya, Itu tadi dengan, Profesor Tono Astono. Saksono. Oh, Tono Saksono. Baru 50 menit saya berjumpa, Sudah mau mengubah 6 orang. Profesor Tono Saksono. Namanya tipikal Sunda sebenarnya, Karena ada O-nya, Jadi tidak Sunda. Tapi, Pengulangannya seperti Sunda. Saya ingin menuntuk ini dengan joke yang pernah disampaikan Gus Dur atau siapa. Saya lupa, Ini mohon maaf ya, Lupa. Tapi intinya dalam debat, Ya kan, Soal subuh. Ada kelompok mengatakan pakai kunut. Ada yang bilang enggak. Nah, Ini joke ya, Ini mohon maaf. Lalu, Tiba-tiba, Sekarang tidak ada lagi perdebatan. Antara, Kunut dan tidak. Kunut dan tidak. Karena dua-duanya tidak salah subuh. Itu saja Sobat Rha sekalian. Sampai jumpa, Dan mudah-mudahan nanti, Ada bukunya yang dikirim ke Rha Channel. Dan nanti hasil penelitian lanjutnya, Kita akan report terus-menerus. Ada yang mengatakan, Jangan percaya begitu saja. Ya, memang. Kita harus terus-terus challenge ya. Check, recheck, And triple check. Tapi tentukan kita tidak punya kemampuan untuk menjelan. Profesor saya pun juga tidak punya kemampuan. Kalau dia cerita tentang undang-undang dasar 45, Presidensial, Terasal, Insya Allah saya bisa challenge. Tapi ini tidak bisa. Karena itu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%. Tetap saja salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.